Menenun-nun itu ternyata tidak segampang yang dikira ya. Lihat deh, saya aja dari tadi udah latihan masih kewalahan. Asidah, kamu lagi nenun-nun ya? Wah, seru banget. Pemirsa, lagi nenun-nun. Kamu tiap hari emang ngerjain ginian? Tidak, padahal ini Pak Gawai anak-anak. Oh gitu? Oh, jadi ternyata memang benar Pemirsa. Kalau di Baduy itu, wanita-wanitanya pekerjaan utamanya itu nenun. Baduy juga terkenal akan kain tenunnya yang sangat indah. Para gadis di sini sudah dilatih sejak dini untuk menenun. Lihat saja gadis seusia Arsida pun sudah sangat cekatan sekali Pemirsa. Aku gak ada kerjaan nih tadi di rumah. Nah, boleh gak aku nyobain nih? Aku pengen bisa. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, Pemirsa. Ini terus gimana? Kakinya? Panjang. Panjangin. Yang satu juga. Gini. Hmm, menenun itu ternyata tidak segampang yang dikira ya. Lihat deh, saya aja dari tadi udah latihan masih kewalahan. Lama-lama, walaupun susah, ternyata kalau dipelajarin bisa juga. Tapi memang beneran susah sih. Tapi aku gak mau patah semangat. Karena ini kan udah setengah nih kan, udah setengah jadi. Aku mau coba selesain ini. Mana tahu aja boleh aku bawa pulang. Boleh ya Arsida? Boleh aku bawa pulang ini kalau bisa aku selesain? Serius? Kini Pak Kari mengajak saya. Dan Karni untuk membawa gula aren. Yang merupakan gula khas masyarakat Balwi. Untuk mengambil gula aren ini, cukup jauh juga pemirsa dari tempat kami makan durian tadi. Harus menaiki beberapa tanjakan terjal. Lumayan menguras keringat juga nih. Akhirnya sampai juga ke tempat pohon gula aren. Capek banget gila perjalanannya. Yaudah, kita coba ambil gula arennya ya. Ini air aren itu. Oh, pake apa? Pake sok. Okay. Terima kasih.